Polsek Daik Kabupaten Lingga pada Senin pagi berhasil meringkus tiga orang tersangka pencurian kabel PLN. Akibat ulah tiga pelaku tersebut, listrik di wilayah Daik Lingga sering mengalami pemadaman. Ketiga tersangka pencurian kabel listrik PLN diringkus personil Polsek Daik Lingga saat sedang bersembunyi di salah satu rumah warga di Desa Sekanah, Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga. Penangkapan yang berawal dari laporan warga dan PLN Daik Lingga ketiga tersangka berinisial MS, JN, dan IIN diringkus beserta barang bukti yang diamankan berupa lima lembar kabel optik, tiga buah fuse 660 volt, satu buah elbo besi, dan satu buah elbo plastik yang mereka sembunyikan di hutan. Dalam aksinya ketiga tersangka ini membongkar trafo di tiang PLN dan mematikan saklar listrik, lalu menarik kabel optik tersebut kemudian menyembunyikannya di hutan untuk persiapan dijual. Kapolsek Daik Lingga, Ibtu Idris mengatakan penangkapan ini berawal dari laporan warga pada Kamis 2 Desember 2021 yang mengalami pemadaman listrik dan PLN yang kehilangan kabel optik di Desa Sekanah. ...daripada kejadian-kejadian yang dilakukan oleh tiga tersangka mengakibatkan daripada warga masyarakat Lingga ini yang sering mengalami lampu mati, khususnya daerah Lingga Utara. Dan di sini masyarakat menyampaikan kita lampu kok mati 24 jam, ada apa? Begitu diselusuri dan dicek oleh masyarakat, ternyata terapunya sudah terbuka dan kemudian kabel juga hilang. Nah, akhirnya masyarakat melapor ke kita pada hari Kamis itu dan kemudian kita langsung bergerak dan ternyata dilakukan proses penyelidikan. Dari kejadian ini membuat lampu di wilayah Desa Sekanah mengalami pemadaman dan kerugian yang ditaksir mencapai Rp10.827.500. Sementara itu lampu yang mati saat ini juga sudah dilakukan perbaikan oleh PLN dan lampu di Desa Sekanah dapat kembali menyala. Atas perbuatannya, ketiga pelaku terancam kurungan penjara dengan maksimal hukuman 7 tahun kurungan. Tim Tanjung Pinang TV melaporkan dari Lingga ke Pulauan Riau.